Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu berikut saya akan menjelaskan mengenai Arrival dan Departure Card untuk Jepang Kalau sebelumnya saya menjelaskan mengenai Korea Sekarang ini saya akan menjelaskan mengenai pengisian di Jepang Untuk Jepang ini ada dua jenis tipe Yaitu yang pertama untuk Arrival Yang kedua untuk Departure Untuk Arrival nanti ini akan diberikan Atau diserahkan kepada imigrasi Jepang Di saat kita sampai di Jepang Sedangkan untuk Departure diberikan kepada imigrasi Jepang Ketika kita akan keluar Jepang Yang pertama ini ditulis Family Name Yaitu nama belakang Dan yang tertera di bawah Given Name ini adalah nama depan Selanjutnya untuk keterangan lahir Yang pertama ini diisi tanggal, bulan, dan tahun Ini adalah untuk pengisian nomor penerbangan Lalu ini adalah pengisian mengenai keterangan Apakah kita pernah melakukan suatu kejahatan Jadi nanti ditulisnya No Diklik No Lalu yang kedua Ini juga Mengenai keterangan apakah kita membawa barang-barang narkotika Ini juga diklik No Setelah itu ditanda tangan Untuk Departure Card Atau ini adalah kartu yang akan diisi ketika kita pulang Jadi jangan hilang ya Bapak Ibu Family Name sama seperti tadi Nama belakang dulu Baru nanti nama depan Tanggal lahir Di sini tanggal Lalu bulan dan tahun Destination Indonesia Lalu Untuk nomor penerbangan Diisi GA875 Yang ini Untuk Bapak Ibu yang belum pernah ke Jepang sama sekali Ini di skip saja Tidak usah diisi Tapi apabila Bapak Ibu yang sudah pernah ke Jepang Maka diisi Maka diisi Apakah ke Jepang dalam waktu satu tahun Atau Untuk kolom ini Untuk Bapak Ibu yang belum pernah sama sekali ke Jepang Maka tidak usah diisi Untuk Bapak Ibu yang pernah ke Jepang Maka dapat diisi Kapan Bapak Ibu terakhir kali Pergi ke Jepang Apakah dalam waktu satu tahun Satu sampai dua tahun Atau lebih dari dua tahun Untuk kolom yang satu dan dua Bapak Ibu klik Klik nomor satu Untuk nomor dua Tidak usah diklik Lalu di bawahnya tanda tangan Terima kasih Demikian penjelasan tentang Arrival dan Departure Card Untuk Jepang Untuk data kedua Untuk data yang harus diisi Ketika kita akan Tiba di Jepang adalah Custom Declaration Yang pertama Ini bisa ditulis Untuk nomor penerbangan Bapak Ibu Nanti bisa dilihat Di tiket masing-masing Untuk yang kedua Ini bisa diisi Bapak Ibu bisa mengisi Nomor penerbangan di sini Nanti bisa dilihat Pada boarding pass Yang Bapak Ibu pegang Selanjutnya Ini adalah tanggal Bulan dan hari kedatangan Pada saat itu Lalu ini Nama akhir Bapak Ibu Lalu ini diisi Nama Bapak Ibu Ini adalah nama belakang Ini adalah nama tengah Dan juga nama depan Ini adalah alamat Untuk di Jepang Sudah kami berikan Nanti tinggal diisi ya Bapak Ibu Selanjutnya Ini nomor telepon di Jepang Nationality diisi Indonesia Occupation diisi Pekerjaan Ini adalah Tanggal lahir Tahun dulu diisi Bulan baru tanggal Selanjutnya Passport number Ini adalah Keterangan mengenai Keluarga yang ikut bersama Bapak Ibu Misalnya Keluarga Bapak Ibu Bersama istri atau suami Berarti nanti diisi Di bagian ini Setelah itu Bapak Ibu Mengisi ini Nanti diisinya Dengan no 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 Dan no Selanjutnya Untuk keterangan di bawah ini Juga diisi dengan no Ini juga diisi No Lalu Tanda tangan Sekian Bapak Ibu Terima kasih Ini adalah bagian belakang Dari custom declaration Jadi Apabila Bapak Ibu Sudah Mengklik No 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 Ini dilanjut saja Tidak usah Tidak usah Diklik lagi Atau tidak usah Diisi Terima kasih Bapak Ibu Demikian Pengisian custom declaration Terima kasih Terima kasih